Saya berharap, pertama soal koordinasi, konsolidasi data. Jangan sampai misalnya Gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk, kemudian kekurangan atau kelebihan atau distribusinya seperti apa. Juga koordinasi tentang berbagai masalah bor, masalah oksigen di semua kabupaten, sehingga bisa dilakukan antisipasi secara lebih cepat. Dan kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, yang nasional dengan Mendagri. Yang kedua itu, mohon perhatian tadi, yang sampai ke Nole Mendagri, banyak yang masih rendahnya penyerapan anggaran untuk penanganan COVID. Karena itu saya minta ini betul-betul di pacu. Kemudian penggunaan antigen dan PCR, sebenarnya antigen itu kalau saya amati, positivity rate-nya rendah. Dan saya pernah mengusulkan, tadi disampaikan Pak Menteri Kesehatan, supaya jangan terlalu banyak justru di antigen. Oleh karena itu memang antigen-nya jangan terlalu banyak, sehingga tingkat profit rate-nya itu menjadi sangat rendah. Menurut saya kira. Dan yang saya menunjukkan perhatian tentang PPKM, level, level liring istilahnya sekarang PPKM, pikro yang menggunakan level-level ini. Nah kalau tadi nanti sudah diketahui, saya minta jangan ada level yang sudah turun, naik. Tapi justru yang di level 4 yang harus turun. Sedikit demi sedikit turun. Tiga turun. Dua turun. Nah ini saya kira, jangan sampai justru sebaliknya yang sudah di level ke dia itu tiga, malah naik ke empat misalnya. Jadi saya kira penting bagaimana menjaga ini, barangkali. Dan yang menjadi penting juga tadi tentang PKL, yang disebut dijelas. Karena PKL ini akan diberikan kelonggaran, tetapi harus diatur, apa namanya itu, prokesnya. Ada, tadi dikurangi 50% isi pasarnya, kemudian jarak, jaga jaraknya diatur. Kemudian dengan berbagai, barangkali ini menjadi penting. Dan ini sebenarnya untuk supaya mereka yang mencari penghidupannya harian, itu kemudian bisa memulai kembali, tetapi dengan prokes yang ketat. Itu saya kira, ini hal-hal yang mungkin menjadi penting. Terima kasih. Terima kasih.